Selamat sengaja memanfaatkan Aditya Untuk menghancurkan kita Apa khawatir, Fel? Aditya itu punya banyak uang Dia bisa berusaha menghancurkan Royal Apa tenang aja lah, Pa Moga-moga kita bisa ngatasin semuanya Kamu bisa sesantai itu ya, Fel? Kamu gak khawatir? Pa, masalah ini kan semuanya belum terjadi, Pa Jadi ya buat apa kita khawatir Misalnya ada di depan mata kita Baru kita pikirin, Pa Maksudnya ini kan baru andai-andai gitu loh, Pa Ya kan? Bukan, aku gak khawatir Aku khawatir, tapi ya Ya tenang aja dulu Hari ini rencananya kami akan mencari kebaya Untuk hari pernikahannya Aurel Semarehan Mungkin buahnya mau ikut? Gak usah, Bu Dewi Makasih Saya percayain semuanya sama Bu Dewi Melirah, kita berangkat Aku gak bisa ikut sama kamu, Rey Loh, kenapa kamu gak bisa pergi, Rel? Sampai saat ini aku belum siap buat nikah sama kamu Aurel, kamu tau kan? Usahanya Reyhan bagaimana? Supaya dia tuh bisa menikah sama kamu Kamu mempermainkan Reyhan ya? Maaf Tante Saya sama sekali gak punya maksud kayak gitu Tapi sampai saat ini pun saya belum bisa mikirin diri saya sendiri Saya gak sangka Anak ibu tegang lakuin ini semuanya Reyhan Ayo kita pohon Ayo Rey Tolong omongannya Aurel jangan dimasukin hati ya Tante yakin Pasti ada penjelasan kenapa Aurel melakukan ini semua Aurel Kamu ngapain sih? Melakukan itu? Hah? Aku dikasih sama mama lho semuanya Semua orang lagi kena masalah Kamu pun lagi ada masalah sama Melati Aku gak boleh dong nikah di atas penderitaan semua orang Udahlah, kamu ngapain sih mikirin yang itu-itu, yang lain-lain? Udahlah Pokoknya gini ya Kamu ngelakuin aja semuanya yang harus kamu lakuin Masalah aku Aku akan selalu bisa Ngatasin semuanya dengan baik lho insya Allah Kamu usah khawatir ya Sekarang kamu telfon Reyhan Jelasin semuanya Kamu gak boleh Melakuin kayak gitu Dan satu lagi ya Reyhan baik lho Dia sayang sama kamu Dia cinta sama kamu Dan dia temen aku Sahabat aku Tolong jangan kecewain dia ya Udah deh sayang, kamu jangan kayak anak kecil Umur kamu tuh udah tua Mendingan sekarang kamu pergi 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 Sebelum ada yang ngeliat kamu Please lah sayang Halo sayang Sayang-sayang aku lagi meeting Sebentar lagi aku telfon kamu ya Kalau udah selesai Oh gak usah-gak usah Aku mau ke situ kok Kamu jangan ngaco deh Marvel Nanti kamu bisa bikin kekacauan disini Apalagi ini kan kantornya Aditya juga So what Makan basi naik pesawat So what Oke Untuk situ ya Marvel, Marvel Aduh Ini anak nakal banget ya Dia mau bikin rencana apalagi ya Gimana kalau Marvel bener-bener datang kesini ya Maaf Apa meeting ini mau dilanjutkan Oh iya iya Tadi saya bicara sampai mana ya Maaf Permisi Bisa saya bertemu dengan Ibu Melati Aku merasa kambing Marvel Kamu tuh udah gila ya Meningat sekarang kamu pergi dari sini Sebelum Aditya atau papaku mergokin kamu Makan basi naik pesawat So what Iya so what memang Tapi kalau misalnya ada yang ngeliat Semuanya jadi berantakan kan Sekali lagi ya Ada gajah makan kawat Kawat eh so what juga Gak usah lah ya Gak usah mikirin amat sih Kenapa sih Yaudah lah ya Sayang 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 Oh kan kangen Diem dulu aku yang kangen Iya aku tau kamu kangen Tapi kan kita bisa jajan di luar Jangan di kantor Masalahnya ya Aku tuh ngerasa mulai sekarang ya Waktu aku sama waktunya Aditya Kayaknya lebih banyak Waktunya Aditya daripada aku Bener gak sayang Udah deh sayang Kamu jangan dikain anak kecil Umur kamu tuh udah tua Meningat sekarang kamu pergi 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 Sebelum ada yang ngeliat kamu Please salah saya Oke Pak Adity Untuk sementara meeting kita tunda Karena Ibu Melati Kedatangan tamu dari Royal Yaitu Pak Marvel Baik Pak Kamu pulang ya Please dengerin aku Sekali ini aja Kamu kok susah banget sih Dibilangin sekarang Bebel deh Bebel Beli bola Beli begel Udah udah Marfan Udah ya Gak lucu Gak lucu Kamu Kamu orang aku kangen Aku bener ya Kamu kayak gitu banget Dia orangnya Ngertiin banget sih Oh ah Aku marah Aku marah nih sumpah Kamu gak bucuk Melati Gak lucu Gak lucu Gak lucu Hai Yeah Gak lucu Sam Dan Yang Udah